Sebelumnya buruh menggelar demo mengecam peraturan Menteri Perdagangan yang dinilai memberi kelonggaran bagi tekstil asing, terutama asal China. Walah hasil kaum buruh berunjuk rasa menuntuk Permendak No. 8 tahun 2024 untuk dicabut. Buruh menilai Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor membunuh roda industri tekstil tanah air. Pemutusan hubungan kerja dan tutupnya sejumlah pabrik tekstil jadinya tidak terelakan. Tak hanya masalah PHK, buruh juga meminta tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja yang terkena imbas putus kontrak. Permendak No. 8 tahun 2024 dianggap memberikan kelonggaran penuh terhadap produk tekstil asing, terutama asal China. Oleh sebab itu produk asing membanjiri pasar domestik di saat kemampuan industri tekstil tanah air terbatas. Merespon aspirasi buruh yang dirugikan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 tahun 2024 yang memudahkan masuknya barang impor ke dalam negeri, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU mendorong pemerintah membatasi impor barang namun tidak untuk kategori bahan baku karena dinilai masih diperlukan oleh industri dalam negeri. Komisaris KPPU Sektor Ketahanan Pangan Eugenia Mardunagara menyebut KPPU mendorong Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan menggunakan instrumennya untuk membatasi impor barang jadi. Instrumen pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD dan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP pada kemendak dan instrumen cukai pada Kementerian Keuangan bisa digunakan untuk membatasi impor barang jadi. Sikap KPPU adalah untuk bisa membatasi ya produk yang membanjirnya, produk impor barang jadi yang ke Indonesia. Nah sehingga KPPU tentu akan mendorong ya Kementerian Keuangan maupun Kementerian Keuangan atau Kementerian lainnya itu menggunakan instrumen-instrumen untuk membatasi impor barang jadi tersebut agar menjadi efeknya.